PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 6. Kabupaten Serangun, UDP 4, UDP 0 7. Kabupaten Bertang Hari, UDP 68, UDP 0 8. Kabupaten Tanjung Jambung Barat, UDP 11, UDP 1 9. Kabupaten Tanjung Jambung Timur, UDP 5, UDP 0 10. Kabupaten Muala Jambi, UDP 91, UDP 0 11. Kota Jambi, UDP 315, UDP 1 Dapat saya jelaskan, perkembangan takulasi data sebagai berikut Jumlah UDP berkurang sebanyak 40 orang Jumlah UDP bertambah 1 dan pasien positif bertambah 2 Kemudian disuap yang kita tunggu sebanyak 2 orang Sebarang UDP dan UDP di Proksi Jambi 1. Kabupaten Terbo UDP berkurang 1 UDP tetap 1 Kemudian 2. Kabupaten Muala UDP meningkat sebanyak 5 UDP bertambah 1 3. Kabupaten Gerici, UDP berkurang sebanyak 13 UDP tetap 1 4. Kota Semua Penuh, UDP berkurang 1 UDP tetap 0 5. Kabupaten Merangin, UDP bertambah sebanyak 1 orang UDP tetap 2 6. Kabupaten Serwangu, UDP tetap 4 UDP tetap 0 7. Kabupaten Batahari, UDP berkurang sebanyak 28 orang UDP tetap 0 8. Kabupaten Tagi Jambar, UDP berkurang sebanyak 2 orang UDP tetap 1 9. Kabupaten Tagi Jambi Timur, jumlah UDP berkurang sebanyak 2 orang UDP tetap 0 10. Kabupaten Jambi, UDP bertambah sebanyak 5 UDP tetap 0 11. Kabupaten Jambi, UDP berkurang sebanyak 4 UDP tetap 1 Dapat kami jelaskan untuk berikutnya bahwa Repit tes yang selama ini kita sudah disebabkan di semua kabupaten Kota sebanyak 1.400 Hasil dari repit tes itu sebanyak 507 Itu dinyatakan hasilnya negatif Kemudian 6 orang dinyatakan positif repit tesnya Makanya pada hari ini Tim Lakresda, Binas Kesehatan Prof. Jambi Akan melaksanakan pengambilan uji swab di kabupaten Kota Yang memang hasil repit tesnya adalah positif Untuk pada hari ini Pemerintah Pusat sudah meneluarkan hasil uji swab Yang pertama yang kita sampaikan tadi adalah Pasien 03 Laki-laki usia 65 Yang dirawat saat ini di rumah sakit Rada Matahir Yang dirujuk dari rumah sakit Haji Hanapi Bungo Itu sudah dinyatakan positif Yang kedua adalah Pasien 04 Laki-laki usia 35 tahun Yang saat ini dirawat di rumah sakit Haji Hanapi Bungo Juga hasil swabnya dinyatakan positif Dengan demikian Kita akan segera melakukan Inventarisasi terakhir kontak terhadap Pasien yang dinyatakan positif Gerus korona ini Kita akan melakukan laki-laki tes terhadap semua Yang berhubungan langsung dengan Pasien 03 dan Pasien 04 Demikian yang dapat saya sampaikan Dan saya ingatkan kembali Mari kita tetap Memakai masker Dimanapun anda berada Kemudian Kita utamakan Physical distancing Kemudian Kita tetap berada di rumah Jaga kesehatan Mari bersama kita Lawan COVID-19 Di Presiden Jambi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati